Nah itu lor, janganlah kamu nak cuba-cuba maling, apalagi maling di tempat ibadah, bahayo, berduso kamu. Ini kita masuk berita selanjutnya nih lor, ini ada kasus dugaan korupsi, kasus dugaan korupsi sistem pengolahan air limba daerah terpadu atau sepalte di daerah Batanghari. Jadi majelis hakim tolak ekspeksi terdakwa. Terdakwa bernama Loupuldo Pilas terkait kasus korupsi pembangunan sistem pengolahan air limba daerah terpadu Batanghari tahun 2019. Jadi akhirnya menjalani sidang dengan agenda putusan ekspeksi oleh majelis hakim di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi. Nah, kemana beritanya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek! Loupuldo Pilas terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan sistem pengolahan air limba daerah terpadu di Batanghari tahun 2019. Jalani sidang di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi, Rabu 25 Januari 2023. Dalam persidangan yang diketuai hakim Budi Chandra, membacakan putusan ekspeksi terdakwa. Dalam putusan, majelis hakim menolak eksepsi terdakwa dan memerintahkan jaksa penutut umum melanjutkan proses pemeriksaan perkara. Dalam dakwaan, terdakwa menyetujui pencairan seluruh dana pembangunan sistem pengolahan air limba domestik terpusat sebesar lebih dari 1,678 miliar rupiah. Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar lebih dari 1,549 miliar rupiah. Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut, terdapat perubahan spesifikasi yang menyebabkan adanya pengurangan volume pekerjaan dari 118 sambungan rumah atau SR yang seharusnya dibangun menjadi hanya 32 SR yang terbangun dan adanya perubahan lokasi pembangunan bakipal di mana terhadap perubahan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan justifikasi teknis dan adendum kontrak. Iqbal, Cik TV, Laporka. Terima kasih telah menonton!